hai hai selamat siang kankan semua video kali ini saya akan coba bikin video untuk biaya perbaikan penggantian operator operator sendiri kemarin saya itu diganti ya karena bocor nah ini bocorannya itu sekitar sini nanti kasih video diatasnya itu yang pas ini kebocorannya itu itu emang ngocor banget ketika diisi angin ada sini tuh nah berarti kalau untuk penghantiannya itu yang perlu diganti berarti kan freon pertama freon harus dibuang dulu baru ditambah isi kembali terus oli-oli harus ditambah itu bantar pengecekan lain Oh ya ini sama penggantian selang jadi bagi sepaket kemarin selang ini kebetulan juga udah apa namanya ya bocor jadi ini udah diganti semua jadi selang dan evaporator ini ya bentuknya evaporator ini posisinya di dalam kabin nanti saya cek pos kasih video di atasnya untuk posisi evaporator ini tuh perbaikannya data yang diganti itu ini isi paketan ya dia ngomongnya paketan sih jadi ganti evaporatornya itu total semuanya 1 juta 300 meliputin ganti selang freon dan ditambah oli free selang ini tadi yang selang bagian ini yang diganti untuk evaporatornya ini mereknya ya Ruki tuh tuh Hai kemarin pas saya nyari denso itu enggak udah ada jadinya adanya merek ini ya udah ini aja kalau denso katanya sekitar berapa itu ya 17-an lah kalau ini 13 udah komplit kalau dilihat harganya di online lah sekitar 800-an sekolah 800-700 ini bocornya parah nggak tahu ini karena emang eh udah lama nggak di service atau gimana jadi ini cepet bocor ya Nah kalau tandanya ori itu ada fat number-nya nih nih masih belum diganti dari awalnya Hai ini ya Hai tempat namanya Hai coce untuk sekitar biaya perbaikannya sekitar 1 juta 300 tuh meliputin penggantian evaporator motor servisnya ganti selang tamu otomatis freon ya tambah oli juga Oh iya kita teman-teman yang mau Hai aslinya ngepanas bisa juga dicek itu biayanya sekitar segitu itu kalau kebocoran dari si evaporator aja kalau yang lainnya mungkin ada tambahan yang lainnya Oke itu aja semoga video dari saya benar-benar terima kasih Hai